Intro Halo assalamualaikum wr. wb Selamat datang di channel tele tele channel Bantu tekan like dan subscribe nya Tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ada yang lain informasi video menarik berikutnya Kalau sudah kita lanjut Di video kali ini saya akan bahas terkait dengan Airdrop dari token Cekor Nah apapun itu namanya Tentu kalian harus tahu Bagaimana cara melakukan withdrawal Di aplikasi ataupun website Cekor ini Nah bagi teman-teman yang belum bisa melakukan withdrawal Karena batasan withdrawal sekarang sudah Apa namanya ditentukan Dan sesuai dengan informasi resmi dari Akun resmi twitternya Yaitu tanggal 15 kemarin Dan ini tidak mengingkari janji guys ya Sekarang airdropnya sudah diberhentikan Nah bagi kalian untuk melakukan withdrawal Cekor ini Pertama-tama kalian harus Konekkan wallet terlebih dahulu Nah cara mengkonekkan walletnya Sangat mudah sekali Nah pastikan kalian jangan Sikip-skip video ini Agar tidak gagal paham Karena ada penjelasan step by step nya Nah pertama kalian klik aja Konek wallet ini Nah kalau kalian klik ini tidak bisa Artinya kalian belum mengkaitkan Atau mengkonekkan walletnya Kedalam aplikasi metamask Nah caranya kalian harus download Aplikasi metamask terlebih dahulu Suka tidak suka Kalian wajib punya aplikasi metamask Jadi kalian download terlebih dahulu Di playstore Nah caranya kita langsung buka aja Ke aplikasi metamask Untuk mengkonekkan walletnya terlebih dahulu Baru nanti kita klik withdrawal ini ya Karena ini belum bisa di-withdraw Karena ini masih abu-abu Nanti kalau sudah di-withdraw Dia tulisannya kuning guys ya Oke langsung saja kita ke aplikasi metamasknya Nah disini saya sudah buka Aplikasi metamask saya Dan pastikan kalian sudah Menambahkan jaringan core Di aplikasi metamask Nah untuk menambahkan jaringan core Di aplikasi metamask Sangat mudah sekali Kalian tinggal klik aja Di bagian tombol biru Yaitu tambahkan jaringan Ini kita ketambahkan secara manual aja guys ya Nah disini kita klik aja Jaringan khusus Nah disini kita tambahkan secara manual Kalian klik aja di bagian kolom-kolom ini Nama jaringan kita klik core Kemudian url rpc Kita klik aja Yaitu https Nanti saya sematkan juga di deskripsi video ini Untuk bisa kalian screenshot ya teman-teman Kayak gini Garis 2 Titik 2 Garis 2 Rpc Sangat mudah ya teman-teman Dot com Salah ya teman-teman Dot rpc dot Cordao Dot org Kayak gini ya Kemudian di bagian ID rantai Kalian klik aja Isikan satu satu Tiga kali Kemudian enam Oke dan di bagian simbol ini Kalian tulis aja core Urup besar ya Dan url penjelajah blog Kalian tulis Https Titik 2 Garis miring 2 Kemudian Scan Dot Cordao Dot org G Nah kayak gini ya teman-teman Lalu kalian klik tambahkan aja Ya Kalau sudah klik tambahkan Nanti dia muncul Seperti ini guys Nah Core sekarang sudah aktif ya Nah nanti dia klik Nah ini dia ya Sudah muncul di bagian ini Oke Sekarang jaringan core sudah ada di Aplikasi metamask kalian Oke Nah ini pastikan kalian ubah dulu Jaringannya menjadi core Ini kan jaringan ethereum Kita klik aja bagian atas ini Dan disini ada pilihan jaringan-jaringan Ada metamask Ada ethereum Ya Kemudian core dan BNB chain dan lain sebagainya Kalian pilih aja Jaringan core ini Nah jadi kalian harus simak dulu Cara menambahkan jaringan core Ke metamask Oke langsung saja Kalau sudah masuk di jaringan core nya Nah disini Sebetulnya saya sudah menambahkan alamat Ke core nya Nah caranya untuk mengkonekannya Kalian klik lagi di bagian bawah Nah Nanti tampilannya seperti ini Kalian klik atau tulis aja secara manual Yaitu Kekor Dot Nah langsung saja kita klik Bagian ini Nah setelah kita klik tadi Muncul tulisan seperti ini Lalu kita klik garis Tiga di atas Lalu kita klik Airdrop Dan disini kita diarahkan ke Aplikasi ke core nya Lalu kita klik Connect wallet aja Dan disini langsung tulisan Seperti ini muncul ya Hubungkan akun Kita klik hubungkan Dan dihubungkan aktif Sekarang sudah terhubung Langsung disini tulisannya Kuning withdraw Kita klik withdraw Dan langsung tulisan seperti ini Disini dikenakan Biaya gaswi nya Ataupun biaya bensin nya Sebesar 0,003 core Jadi pastikan kalian Di aplikasi metamask nya Di jaringan utama core Kalian mempunyai 0,003 core Ya kurang lebih Kalau dirupiahkan Kurang lebih 45 rupiah lah ya Atau 30 rupiah Jadi sangat murah sekali Langsung kita klik Konfirmasi aja Nah disini sudah terkirim Congratulation You have success fully Withdraw 5,313 rupiah Dan ini mantap sekali Dan sudah 0 saldo nya Nah begitulah caranya Langsung kita klik aja Di metamask Kita buka aplikasi metamask kita Apakah sudah masuk atau belum Dan benar sekali Disini sudah masuk Sebesar 5,313 kek Ya teman teman Dan ini pastikan kalian Di jaringan utama core Kalian mempunyai saldo core nya Yaitu 0,003 core Dan disini Sangat murah sekali Ini dia Sudah masuk Kalian bisa lihat Dan disini Ini tahap pertama Ini tahap pertama Nanti kita tinggal Klaim-klaim aja Kapan waktunya Untuk diklaim Cara mengklaim nya Di aplikasi metamask ini Karena ini Token kekor ini Belum listing Di exchanger Dan informasi resmi Di twitter Resmi dari kekor itu Itu listingnya Di bulan september Artinya satu bulan lagi Guys ya Nah oke Jadi begitulah caranya Teman teman Silahkan di share Ke teman teman yang lainnya Supaya Teman teman yang lainnya Juga tahu Dengan informasi ini Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa